Mengapa semua menangis Yesus lah Di saat aku pun tersenyum Yesus lah Usap, usap, usap Kawal gede Mau jadi apa? Tuhan kayak takut banget Kayak ada mobil disitu aja Awas Awas Ada apa nih? Amat-amat ini namanya apa? Apa? Ntar Ntar Ya Allah sayang Aku tahu, sabar Kamu nggak tahu itu apa namanya? Ya Allah saya 2 tahun di Jakarta sayang Sayang 2 tahun di Jakarta Kan, tar dulu kasih kesempatan tepung Sayang Kesenioritasan kamu dipertanyakan sayang Aku lupa namanya apa Masa kamu nggak tahu motor itu namanya apa? Bajai Oh iya Bajai Aaaaaaah Kananamu 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 Hai guys Selamat pagi Jangan lupa Nonton terus channel gue Rizky Dan like for my share Biar 1 juta subscriber Terus ada Terus ada Thank you Halo guys Selamat pagi Kembali lagi di Blorace Ketutunya Dan kali ini Blorace Ketutunya lagi bersama Bunda Ewon Apa passwordnya? Halo sayang Yang lupa Bangil Oke guys Selamat pagi Jadi kali ini kita bakal nganterin Bunda Ewon kerja dulu ya Yaaat Aktifitas sebagai bucin ya kan Kita mengantarkan nyonya negara ini ke tempat kerjanya Sayang belukan sayang Oh ya ampun I love you so much sayang Oh gitu Kamu sayang gak maku? Pertanyaan yang sering diulang-ulang Dan mungkin sama kayak pasang lainnya Kamu sayang gak tuh Mekki? Kalau misalkan kalian setuju Kalau Bunda Emon Gimana? Bentar dulu sayang Bentar dulu sayang Kita nanya netizen dulu nih Kira-kira kalau Bunda Emon diajak Sanmori Kalian setuju gak ini? Kan udah dibaca komentarnya mereka Setuju Ah kamu aja gak baca komentar mereka kan? Baca sayang Kalau gak baca gak mungkin aku kasih lock Jadi akhirnya selupa kalau ngelock komen-komen kalian Yang unyu lucu dan segacanya ya Kalau misalkan gak jelas Yaudah nyimak doang Eh sini kan bener Aduh bocor Eh bocor Becek Basah Bukan becek Becek sayang Becek 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 Pagi-pagi sudah becek Pagi-pagi sudah becek Beceknya Kenapa? Ya gak gak tau Kamu udah makan belum sarapan? Belum Ntar aku sarapannya di kantor Oh yaudah Semangat kerjanya ya sayang Iya Kita harus nikah tahun depan ya Amin Oh iya aku mau tanya sayang Kok sayang? Kan aku gak pernah yang merasakan dunia pekerjaan ya Menurut kamu kerja itu enak gak sih yang? Kerja Apapun pekerjanya ya harus disyukurin Enak-enak ya nolah juga kerja Oh Ya kalau mau enak Gak usah kerja Tapi gak mungkin juga kalau gak kerja Iya Kamu kalau udah nikah sama aku Kamu mau kerja Apa mau sebagai ibu rumah tangga aja? Ya kalau misalnya kamu bolehin aku kerja Kerjalah gila Tapi aku pengennya kamu kerja Yaudah kerja Biar gak gabut di rumah Masalahnya Bunda Emone kalau gabut Kawan-kawan gue Gila Jumlah like dihitungin Jumlah subscriber dihitungin Jumlah komen dihitungin Dibacain satu-satu Eh pun lupa deh yang komen-komen deh Jangan 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 Kalau komennya gak pernah dibaca Eh Lo layu Cara belakang ini sering ngebacain komentar Ya Kalau konten Kalau komentar lo makin aneh-aneh Gue yang ditanyain Kutil Jadi buat kawan-kawan ya Ada yang komentar Terus ngeliat berapa followers Berapa followersnya Dapat tahu banget Mana yang baru Mana yang enggak Kalau ada tiktok fvp apa enggak Sayang tiktoknya kok gak fvp Sayang fvp apa tiktok lagi Ya ampun Itulah kalau Bunda Emone gabut ya kawan-kawan Makanya kita harus menghindari Gabutan itu Jadi Apang Rizky lebih memilih Kalau Bunda Emone untuk kerja Karena kalau udah kerja Karena fokusnya gak bisa kesana terus Gawan-gawan Eh sayang Ada Om Eko sayang Mana Di ini berarti Jakarta Oh di Lampung Om Eko berarti Jakarta nih Om Barbar nih Dia lagi ngeplok juga loh Gamput Youtuber bang Seru ya disini ya Banyak youtuber-youtuber ya Jadi kalau ngeplok itu kita gak canggung Kamu ngeliat perubahan aku gak siang Kalau aku di Bandar Lampung sama di Jakarta Perubahan apa sih Ya perubahan yang signifikan Apa lebih berkembang Apalagi gimana gitu Lebih berkembang kan jelas Jelas ya Jadi kawan-kawan Bunda Emone Bunda Emone tuh dari dulu Nyaranin buat keluar Rizky Buat keluar Rizky itu Dateng ke Jakarta ya Eh pindah ya Buat berkarir disini Eh bener dong Ternyata lebih berkembang disini Padahal aku takut ya Ya kalau sih gak percayaan Kalau diomongnya Ya kan aku tuh takut ya Kayak Ya tak bisa gak ya hidup disana ya Apalagi biayanya Bisa Ya kenapa dengan biaya hidup di Jakarta Biasa aja sih Suatu tergantung dari diri masing-masing Kamu kan anak perantau nih Kamu udah ngerantau di Jakarta berapa tahun ya Dua tahun Nah dua tahun Selama kamu di hidup di Jakarta Jakarta itu Bukan hidup Apa biaya hidupnya mahal gak sih ya Enggak lah Biaya hidup gak mahal Gaya hidup orang-orang yang mahal aja Oh jadi semua itu akan mahal Tergantung dari individunya ya Iya Kalau boleh aku tahu Kamu selama ngekos Dalam sebulan itu Biaya hidup kamu berapa yang Biaya hidup gak bisa disamain Dengan orang lain sih Ya kan kalau Kalau aku beli nih Aku beli sesuai dengan kebutuhan aku Aku jarang beli sesuai dengan keinginan aku Yuu Halo Ya Allah yuu Ya ampun Ya ampun Dimana lampu Gua dipanggil bro omen Di sini gua dipanggil bro omen Di sini gua dipanggil bro Rizky Ya Allah Seneng banget kawan-kawan Saya gak mau seneng gak Aku kaget kau diulangkan tadi Kaya dengan directrix siapa Aku juga kaget Ya ampun yang aku Ape terharu dong Aku bisa dipanggil bro Rizky disini Terima kasih aja sayang Udah ngasih Apa ya Kepercayaan aku buat Berkarir disini Banyak yang bilang kan Bang Rizky capek kan Ya emang capek kawan-kawan Tapi kamu kayak gak pernah capek orangnya Karena kamu semangat terus Iya karena gimana ya Ini adalah suasana baru bagi aku Jadi aku semangat banget kawan-kawan Jadi itu semua tergantung dari pribadinya ya Iya Jadi kita gak bisa tolak ukur Gak bisa kita samain dengan yang satu dengan yang lainnya Kan ada orang yang ngekos Kosannya mahal Atau kosannya apa gitu Gak bisa disamain ya Tapi kita taruh lah ambil Kita carilah yang kayak aku gitu loh Aku pengen hidup yang apa Jangan sampai seder apa ya Ngeborosin lah di Jakarta Kamu ada tips dan triknya gak? Ya tips dan triknya untuk teman-teman yang ngekos Khususnya di Jakarta Kalau aku ngekos yang pertama Pasti lihat situasi dan kondisi lingkungan kos Kalau misalnya nyaman Harganya sesuai dengan yang kita punya Atau kita mampu Ya aku disitu biasanya ngekos Jadi aku gak ngekos harus mahal Harus enak tempatnya Harus gak ada orang misal di kanan kiri Atau gak ada tetangga Gak juga sih Bahkan aku pengalaman ngekos Pernah aku ngekos di tempat Ya pemukiman warga banget lah Jadi yang low budget banget Itu di saat waktu pas lagi Pertama pandemi corona Oke Itu kalau gak salah bulan 2 Oke sayang Kosan termurah yang pernah kamu tinggalin di Jakarta itu berapa ratus ribu ya? 500 ribu Sumpah itu merup banget bagi aku 500 ribu ya sebulan ya Tapi dengan kondisi kos yang apa adanya ya? Banget Oke jadi sebenarnya Di lingkungannya ada Ya itu lah Kita gak bisa Jangan nyebutin lah Gak enak kan Jadi di Jakarta itu sebenarnya Ada harga dan kualitas juga Kalau untuk kos-kosannya Semakin mahal kos-kosan Maka kualitasnya juga akan semakin bagus Tapi gak menutup kemungkinan Ada yang harganya murah Tapi kualitasnya seharga sama yang mahal gitu Ada juga Nah Ayam Blorizky waktu itu nemu Suatu kosan yang harganya lumayan murah Tapi kualitasnya seharga yang mahal kawan-kawan Jadi itu pintar-pintarnya kita aja Kalau misalkan kawan-kawan nih Memang mau cari kos-kosan Itu ada tiga caranya Pertama Pertama Lu harus punya kawan disini Buat cari Namanya Referensi-referensi kos-kosan Bener gak yang? Terus yang kedua Lu harus cari sendiri di internet Referensi kos-kosan Itu banyak banget Ketika aja misalkan kos-kosan murah di Jakarta Itu nanti banyak banget kawan-kawan Ada yang harganya mahal Ada yang harganya yang murah Itu tergantung dari di kalian sini Terus yang ketiga Kalau misalkan ada temen kalian yang punya kos-kosan atau apa Coba deh kalian negoisasi Biasanya tiga hal itu doang sih kawan-kawan Kalau kalian mau cari kos-kosan Iya gak yang? Harus terbiasa tanpamu Aku itu gak biasa macet-macetan sayang Kamu gak mau meluk aku lagi Kamu biasanya meluk aku Meluk kayak gini dong Gila ini kameranya apa namanya Deket banget di wajah aku Iya tak? Gapapa Kita lihatin yang Kurang amat Jumlah ya Iri ya Sayang Iri Bilang bos Mari pak Kalau Bunda Emon diem Itu berarti dia malu kan kawan-kawan ya Tapi lucunya Bunda Emon nih Kalau udah 2 tahun di Jakarta ya Tapi dia gak apal jalan loh Enggak males sih aku tipikal orang yang males ngapal jalan Kalau aku suka ngapal jalan Aku nanti sering kemana-mana dan kemana-mana Bagus ini Ini Calon istri yang harus dicari kawan-kawan ya Jadi kamu gak suka kemana-mana ya? Enggak Yaudah berarti gak usah sanmori Ya sanmori nya aku sendirian aja ya sayang Kamu kan gak suka kemana-mana Ya kalau gitu ngapain kamu tanya di Youtube Langsung berubah kan kawan Berapa detik dong Ya kan moodnya langsung berubah Langsung Kan kamu kan waktu di Lampung LDR sama aku Nah setelah kita sama-sama di Jakarta Gimana rasanya? Satu sih seneng Karena aku bisa ketemu kamu Aku bisa berjuang bareng sama kamu Aku bisa lebih belajar sih Bukan cowok masalah hubungan Tapi kayak bertahan hidup di kota orang gitu loh Jadi gak cuma sebagai LDR Terus pacaran mulai virtualnya Terus ketemuan kita kayak bucin-bucinan gitu Ada aspek aspek tertentu yang aku harus Apa ya? Aku harus jalanin gitu loh Kayak pertama nabung Terus kedua Gimana caranya tinggal disini Bertahan hidup disini dengan uang yang ada gitu loh ya Aku malah lebih nyaman kayak Ketemuan ketimbang LDR Jadi kan kalau Kalau kita sering ketemu Kamu kan aku sering masakin kamu nih Nah sedangkan kamu nih kalau dirumah masakannya enak-enak Gimana kalau Pasti makanan kamu atau Hidup kamu di Jakarta ini pasti udah low budget banget gimana Suka gak? Atau kamu pasti kaget di Kok ke disini Jika makanannya gini ya Enggak kan? Di rumah gitu Jadi untuk informasi aja kawan-kawan Jadi saking Bunda Emon itu pengen Blue Rizky itu Meminimalisi pengeluaran di Jakarta Dia tiap pagi Kan Blue Rizky kalau tiap pagi kan manterin Bunda Emon nih Blue Rizky itu dibuatin bontot gitu loh Dan Blue Rizky itu emang apa ya Emang orangnya juga gak suka jajan sebenernya Jadi ya Bukan gak suka jajan Karena kamu kalau misalnya makan Kamu nih suka makan Tapi kalau sekali makan banyak Jadi kan Kalau misalnya aku udah buatin sarapan pagi Kan lebih meminimalisir untuk yang siang Gitu Ya gimana ya sayangnya Kalau aku sih ya Karena aku banyak makan gitu kan ya Tapi ya aku emang dari kecil jujur Aku selalu ditanemin Gak usah jajan di luar Gak usah dijajan di luar gitu loh Itu jadi Ya aku sebenernya seneng dibontotin gitu loh Kayak Ya kalau misalkan bisa dibuat makanan dari rumah Kenapa harus jajan di luar gitu kan Lebih menghemat dana ya gak Mengapa semua menangis Ya salah Di saat aku pun tersenyum Ya salah Usap 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 Kalau gede Mau jadi apa Oke let's go sayang Menuju ke atur patah sudah kelampauinya Wuuuuh Eh kan lebay 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 Enggak Riakan Bunda Emon cukup lebay kan 30 km per jam Udah Kayak main roller coaster gitu loh Udah Karena gak udah naik roller coaster Iya Enggak Bunda Emon ini emang Kalau misalkan Roll Emon ini emang takut gitu loh Rasa dari pahanya gitu loh Dari pahanya kalau misalkan ada orang sebelah kiri kayak Nyuruh Rollo Rizky tuh buat Disini gitu loh Terus kalau ada orang sebelah kanan Pahanya tuh gini gitu loh Kayak ngasih tau kalau ada orang gitu loh Terus sejadinya Tahu sayang Ini apa gunanya Sepion Caplang Gede Gaben Kiri Kanan ini loh Ya gak boleh kayak gitu kalau diinget Kayak ini kawan-kawan Kayak apa Licinya itu kayak lagi iniin kuda gitu loh Ya kan Bedanya kalau kuda pake tali Bunda Emon ngangin Rollo Rizky pake paha gitu loh Gini kan kiri Terus kan Sayang gak usah liat sayuran ya Gak usah liat sayuran Gak usah liat sayuran Tolong Banyak banget Orang-orang itu cewek kalau ngeliat Itu kayak ngeliat prihasan gitu loh Matanya baru gitu loh Ini Bunda Emon kalau ngeliat sayuran kawan-kawan Kayak ngeliat prihasan gitu loh Kayak ngeliat berlian gitu loh Kayak wah sayuran gitu loh Tuhan kayak takut banget Kayak ada mobil disitu juga Awas 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 Kalau itu mobil diem gitu loh Nih ada apa nih Awas tau kan ini namanya apa Apa Ntar Ntar Ya Allah sayang Ya aku tau sabar Kamu gak tau itu apa namanya Ya Allah sayang 2 tahun di Jakarta sayang Sayang 2 tahun di Jakarta Ntar dulu kasih aku kesempatan tepik Sayang Aku lupa Kesenioritasan kamu dipertanyakan sayang Aku lupa namanya apa Masa kamu gak tau motor itu namanya apa 1 hour later Bukan odong-odong Apa Bukan odong-odong Ini siapa Bukan ya Odong-odong Bukan Sayang Masa kamu gak tau sih sayang Itu apa namanya tadi Lupa aku Apa Jawa 1 hour later Kalau kamu nyera berarti kamu ngasih aku pit jahat ya Kan gak boleh kayak gitu Lah 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 Ga capin jahat Jeb苦geair Bener ya Bahan jai Oh iya Bahan jai Kenapa Yang aku Gak bisa mikir dong candy Gemus Ya Allah Bahan jai gak tau dong Odong-odong Nih 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 apa sih Apa namanya Bahan Bahan 1 hour later Oke Terima kasih sayang Sudah berada di belakang gue selama aku bekerja Ada salam buat subscriber Semangat teman-teman Selamat pagi Nggak pagi, ntar ini uploadnya sore Nanti Kalau kalian penasaran sama aku Tapi vlognya sore jam 3 Ganti dong I love you Oke kawan-kawan, kalau kalian suka konten buci Jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe Dan jangan lupa komen ya kawan-kawannya Kalau kalian ingin ditanyakan sama Blorezky Dadah Dadah Ini tangannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax